Halo selamat malam ya sekarang kalau saya lagi recording ini malam-malam ya Selamat datang lagi di channel Steve learning note sebuah channel dimana saya membagikan catatan pembelajaran saya ya karena memang saya salah satu hobinya itu belajar ya dan di video kali ini kita mau ngobrol santuy aja masih membahas tentang alokasi memori di go kalau di video sebelumnya saya sudah share tentang alokasi memori pada tipe data string dan pada kesempatan kali ini saya mau share tentang alokasi memori pada tipe data struct bagi yang belum tahu di go itu tipe data bisa di kategorikan dalam beberapa kategori ada tipe data built-in ada tipe data reference reference type dan ada tipe data dalam kategori user defined type dan salah satunya itu adalah si struct struct ini berisikan beberapa macam field bebas kita bisa definisikan kita butuh berapa banyak field dan ini menurut saya adalah salah satu tipe data terpenting yang gua punya gitu ya yang paling banyak dipakai juga nah di video kali ini saya tidak mau bahas tentang si struct nya cara definisikannya gimana tapi saya membahas tentang alokasi memori nya gitu disini saya sudah punya contoh ada struct namanya example1 ya dan dia punya tiga buah field ada flag dengan tipe data bool ada counter dengan tipe data integer 16 dan ada pi dengan tipe data float 32 nah di function mainnya yang ini ignore aja dulu ya nggak usah dilihat di function mainnya itu saya punya instance dari example1 ya yang struct ini terus saya disini print bytes nya ya saya mau tahu alokasi memory nya berapa banyak untuk masing-masing dari field ini ya ini sih bisa ditebak sebenarnya kalau bulu itu pasti satu karena binary integer 16 itu udah pasti dua dan float 32 itu empat ya tapi nggak apa-apa kita akan print aja saya komen dulu yang bagian bawah cara print nya ya disini saya print pakai persente ini saya print si siapa yang namanya si fieldnya field type nya kemudian saya print bytese nya pakai method size of ya pakai function size of dari package unsafe ya disini saya masukin field nya yang belakang ini ignore dulu aja ya ignore dulu aja nah saya akan execute nah kita perhatikan kalau boolean ini berarti dia memakan satu bytes yang integer 16 ini memakan 2 bytes dan yang floating 32 ini memakan 4 bytes oke kayak gitu berarti satu struct ini memakan berapa banyak alokasi memori tinggal kita jumlahin aja ya yaitu berarti 1 tambah 2 tambah 4 totalnya adalah 7 ya 7 bytes untuk si tipe data struct yang example 1 ini nah sekarang kita coba uncomment yang paling bawah ini yang paling bawah ini saya nge print size dari keseluruhan structnya ya saya nge print size dari keseluruhan structnya apakah benar outputnya adalah 7 sesuai dengan tadi perhitungan kita ya kita run lagi dan outputnya adalah ternyata 8 bytes berarti ada kelebihan 1 bytes nah pertanyaannya kok bisa gitu kan kalau ada kelebihannya maksudnya apa nah itu kita akan bahas di video kali ini disini saya sudah punya suatu ilustrasi ya untuk memudahkan saya bisa share ini ke kalian nah untuk perhitungan alokasi memorinya itu sebenarnya tergantung dari infrastruktur apa ya infrastruktur dari CPU yang dipakai gitu ya kalau laptop saya dan juga laptop-laptop modern gitu ya itu dia pakai 64 bit CPU infrastruktur ya kalau kalian pakainya golang playground yang di online itu itu 32 bit apa CPU infrastruktur nah kebetulan laptop saya pakainya 64 bit infrastruktur artinya apa artinya untuk melakukan kan satu kali CPU clock cycle itu dia boot dia bisa menggunakan maksimum sampai 64 bits gitu ya untuk satu clock cycle misalnya saya mau baca suatu memori dari RAM gitu ya kan CPU nya bekerja ngambil data dari memori itu satu cycle nya maksimum 64 bit kalau laptop saya gitu ya 64 bit itu kalau kita convert ke bytes jadinya berapa 8 ya 8 bytes untuk satu cycle untuk melakukan misalnya kita mau akses baca si suatu variabel misalnya ya berarti maksimum itu adalah 8 bytes ya per cycle jadi sini saya ilustrasikan kotak-kotak ini adalah byte nya ya ini totalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya berarti yang hijau ini yang hijau ini satu cycle ya satu clock cycle yang biru ini berarti cycle ke 2 gitu ya nah problemnya adalah kalau misalnya data yang mau kita akses itu ada di salah satu cycle bisa satu cycle bisa satu cycle gitu ya dari 8 bytes ini berarti untuk mengakses variabel itu kita cukup membutuhkan satu kali CPU clock cycle nah tapi permasalahannya adalah kalau kita punya suatu data yang ditaruh sebagian sebagian ada di misalnya di yang ketujuh gitu ya saya tandain pakai angka 1 gitu ya sebagian ada di yang ketujuh berarti itu di bagian clock cycle pertama dan yang kedua itu ada di clock cycle yang kedua kayak gini ya angkaplah saya punya variabel X dan di mappingnya ke dalam memori itu sedemikian rupa sehingga dia ada di posisi ke-7 dan ke-0 di cycle kedua artinya apa artinya untuk bisa mendapatkan si variabel X gitu ya berarti saya butuh dua kali CPU cycle kayak gitu jadi disitu ada apa ya in efisiensi ya penggunaan CPU nah untuk mengatasi ketidak efisiensian dalam penggunaan CPU ini makanya di di apa ya digunakanlah suatu konsep namanya memori alignment gitu ya suatu memori yang ditambahkan ke dalam memori itu ya atau orang bisa disebut dengan padding memori sama aja atau lain pad atau memori alignment suatu memori yang ditambahkan ke dalam memori itu untuk supaya bisa mengoptimalkan CPU cycle nya gitu jadi caranya adalah mengoptimalkan CPU cycle dengan mengorbankan sedikit lebih banyak memory allocation kayak gitu nah kita balik lagi ke contoh kita yang si example satu ini ya kita tahu bahwa kita lihat dulu ya kalau BULL ya BULL itu satu byte untuk tipe data yang cuma butuh satu byte penyimpanan ya berarti terserah kita mau taruh dimana aja gak masalah karena dia bisa dibagi rata gitu ya ke delapan slot yang ada dalam satu cycle gitu gak masalah dia gak akan bisa kita ke potong di tengah gitu ya karena cuma butuh satu byte nah gimana untuk tipe data yang butuh lebih dari satu byte misalnya dua bytes untuk tipe data yang seperti itu maka cara menyimpannya ini dia harus selalu di posisi kelipatan 2 ya misalnya saya taruh di di posisi ke 0 ya berarti kan dia akan makan dua buah bytes gitu ya nah berarti nextnya itu kelipatan 2 berarti saya bisa taruh di 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 indeks yang kedua sini ya kayak gitu 2 gitu ya jadi dia kelipatan 2 0 2 4 6 gitu ya kelipatan 2 nah bagaimana dengan tipe data yang butuh 4 bytes ya kayak float 32 berarti dia kelipatan 4 0 4 8 gitu ya begitu pula yang tipe data yang butuhkan 8 bytes berarti dia kelipatan 8 0 8 dan seterusnya nah dengan pemahaman itu kita coba mappingin si example 1 struct ini ke dalam ke dalam ilustrasi kita ya nah saya akan copy saya taruh di bawah ya saya akan tulis di sini example 1 ya berarti dia butuh menyimpan boolean dulu ya 1 byte kita taruh dulu boolean 1 byte disini oke oke kemudian dia butuh dia butuh menyimpan 2 bytes untuk integer 16 ya nah dengan rules yang tadi sudah dibahas berarti kita tidak bisa masukin ke kesini ya berarti dia harus kelipatan 2 artinya disini akan ada padding memory ya atau alignment memory yang ditambahkan sama compiler gitu ya disini akan ada padding memory saya akan kasih tanda warna merah ya ini adalah padding memory yang ditambahkan sama compiler kemudian dia baru memasukkan 2 bytes untuk si counter ya yang tipe data integer 16 saya akan masukkan gitu kemudian sisanya adalah 4 bytes untuk floating 32 ya saya akan masukkan 1 2 3 4 gitu ya nah ini sudah full 1 cycle kayak gitu jadi makannya tadi ketika kita menjumlahkan itu 7 ya kan tapi sebenarnya yang terpakai untuk alokasi memorinya ada 8 bytes nah tadi di contoh code ini saya juga print offsetnya ya kita lihat offsetnya itu sebenarnya kelihatan juga tuh dari offsetnya jadi untuk yang bool dia disimpan di offset 0 ya disini kemudian untuk yang integer 16 dia dimasukkan mulai dari offset kedua gitu ya disini jadi offset pertamanya itu di skip ya di skip dilewatin gitu ditambahin padding memory nya disitu oke nah itu gunanya method offset ini sebenarnya oke itu adalah contoh pertama nah sekarang kita akan main-main dengan contoh kedua ya example 2 saya akan ganti yang ini jadi example 2 example 2 struct nya ini dia sama juga punya 3 field ya nah itu gak aku lupa ini biar gampang ya biar ingat disini berarti ada 1 1 byte padding ya yang ditambahkan oke nah example 2 ini sama field nya ya cuma yang beda tipe datanya si counter sekarang dia tipe datanya integer 64 ya kalau tadi integer 16 sekarang integer 64 oke kita running lagi aplikasinya ya kita lihat bullion ini masih kepakainya 1 byte ya integer 64 ini menghabiskan 8 bytes floating ini masih menghabiskan 4 bytes ya sama aja nah ini kalau dijumlahkan totalnya ada 13 ya 8 tambah 4 itu 12 tambah 1 13 sedangkan total memory alokasinya untuk si example 2 kita lihat disini adalah 24 bytes ya berarti ada 11 bytes yang ditambahkan ya untuk padding memory nah kita coba ilustrasikan lagi ya menggunakan google sheet ini saya akan copy kesini nah kita akan coba masukkan lagi satu-satu ya nah sekarang example 2 ini flag 1 byte kita masukkan 1 byte oke nah sekarang ada integer 6 4 dia 8 bytes 8 bytes berarti dia harus ditaruh di offset di posisi yang kelipatan 8 berarti ada dimana ada disini ya nextnya berarti ini semua adalah padded memory ya yang ditambahkan sama compiler nah baru disini ini kita akan memasukkan 8 bytes yang dibutuhkan untuk menaruh integer 64 nya baru ada 4 bytes untuk si pi nya ya saya akan menambahkan lagi warna hijau lagi ya gak apa-apa lah ya sama oke ini saya taruh biar beda gitu seperti example 2 saya akan tambahkan 4 bytes untuk si pi nya jadi secara keseluruhan si example 2 ini membutuhkan 3 CPU cycle ya 1 cycle 2 cycle dan 3 cycle tapi untuk mengakses masing-masing field nya itu hanya butuh 1 cycle ya disitulah letak optimisasinya nah tadi saya bilang eh dia ada penambahan eh berapa nih 8 9 8 9 10 11 12 13 ya 13 24 kurang 13 itu eh 11 ya betul 11 oke nah 11 itu dapat dari mana gitu ya 11 itu berarti ada 7 disini 1 2 3 4 5 6 7 ya kan disini berarti ada 7 byte padding ya yang ditambahkan sama compiler sisa 4 nya dimana itu ada di belakang ya kenapa ditambahkan di belakang ada 4 karena ada suatu rules lagi dalam alokasi struct memory ini ya rules nya adalah untuk sebuah struct dia itu alignment nya harus berdasarkan harus ada berdasarkan jumlah dari field yang terbesar yang ada di dalam struct jadi simpelnya adalah jumlah jumlah pemakaian memory untuk satu struct itu dia harus habis dibagi dengan size dari jumlah field yang terbesar di dalam struct nya nah kita lihat dari 0 sampai terakhir kan 3 disini ya ini tuh totalnya 20 ya ini 8 16 17 18 19 20 jadi sampai sini sampai field terakhir itu pemakaiannya 20 bytes dia harus habis dibagi dengan dengan size field yang terbesar yang ada di dalam struct nya yaitu si integer 64 which dia menghabiskan 8 20 itu tidak habis dibagi 8 kalau kalian coba 20 di mod 8 itu sisa hasil baginya adalah 4 maka untuk supaya si struct ini memenuhi rules itu sama compilernya ditambahkan 4 padded memory lagi di belakang atau istilahnya disebut dengan tail tail padding gitu ya kalau kalian coba googling nanti nah disini ditambahkan lagi ada 4 byte padding makanya totalnya semuanya adalah 24 bytes oke nah berarti pertanyaan berikutnya bagaimana cara kita mengoptimisasikan struct ini bisa gak dioptimisasikan kalau misalnya kita sekarang udah tahu ada yang namanya padding memory ya jawabannya bisa gimana caranya best practice nya adalah dengan mengurutkan si struct nya itu dari field dengan penggunaan memory terbesar ya nah saya punya struct ketiga ini adalah example 2 optimize disini saya sudah sorting field nya dari yang menggunakan memory terbesar berarti dari integer 64 kemudian floating 32 dan boolean ya saya akan ubah si ini si ini ke example to optimize ya tadi kita lihat totalnya yang belum dioptimisasi itu menggunakan 24 bytes ya sekarang saya akan run lagi yang sudah dioptimisasi itu hanya membutuhkan 16 bytes berarti kita bisa hemat 8 bytes ya kita coba ilustrasikan lagi ya kita ilustrasikan lagi begini ya ini kita tambahin lagi example 2 tapi yang optimize ya kita coba masukin integer 64 tadi itu berarti butuh 8 bytes berarti ini diisi semua 8 bytes kemudian floating 32 ini membutuhkan 4 bytes berarti masukin 4 bytes dan yang terakhir boolean ya boolean kita masukkan ke sini kayak gitu oke nah kita lihat dia memakan sampai berapa ini 8 9 10 11 12 13 ya 13 yang paling panjang 8 supaya 13 bisa habis dibagi 8 maka paling dekat berapa 16 ya 16 16 ya 16 8 ya bener 16 berarti 8 9 10 11 12 13 14 19 16 ya ini tuh di di apa dikasih tail padding ya sama sama compiler maka totalnya yang terpakai disini 16 bytes kayak gitu oke jadi kita lihat ini kita hemat 8 bytes ya yang sudah dioptimize kayak gitu pertanyaan berikutnya berarti apakah kita perlu ketika setiap kali membuat struct itu apakah kita selalu perlu mengurutkan fieldnya berdasarkan tipe datanya nah jawaban saya sih kemudian saya sih enggak perlu ya enggak perlu karena kalau kita ngoding ya ngedesain sesuatu ngoding yang perlu kita pentingkan itu adalah integritas ya dan di dalamnya itu ada yang namanya reliability ya bukan reliability sorry ada yang namanya readability ya readability menurut saya best practice nya adalah kita mengurutkan si field yang di dalam struct ini sesuai dengan eh logik atau desain yang kita inginkan gitu yang yang sesuai gitu yang lebih mudah dibaca buat kita gitu ya dibandingkan kalau kita harus nge sorting nge sorting nge sorting nge sorting berdasarkan yang paling tinggi gitu maksudnya apa contoh ya misalnya saya punya type ya katakanlah saya punya type user gitu ya misalnya saya punya field id ya saya kasih misalnya integer 32 gitu terus saya punya namanya ini string ya string itu kalau asal menghabiskan 16 bytes kalau integer 32 ini menghabiskan 4 bytes ya tadi eh terus apalagi ya user id name apalagi ya ya misalnya status lah gitu nah berarti kan kalau ini mau kita sorting ya berarti name dulu di atas gitu ya kayak gini nah maksud saya adalah jangan dioptimisasi seperti ini ya optimisasinya itu harus selalu dari readability ya jadi kalau menurut kita kayaknya lebih gampang dibaca lebih make sense kalau id yang pertama karena id ini itu kan data yang paling penting gitu ya dalam user nah gitu yaudah taruh aja gini gitu nah baru kita perlu optimisasi itu kalau memang bener-bener diperlukan gitu ya kalau misalnya hal ini itu udah menjadi suatu masalah misalnya program kita tuh harus berjalan di environment yang limited ya jadi limited misalnya apa ya ya memorinya itu kecil ya mungkin device yang harus device yang akan menjalankan program kita tuh device nya punya spek kecil gitu ya mungkin wearable gitu ya punya memori itu limited setelah kita melakukan profiling gitu atau benchmarking dan memang benar-benar dirasa perlu barulah kita lakukan optimisasi urutan field dari struct gitu ya kalau enggak sih menurut saya enggak perlu ya ya kurang lebih seperti itu dan kalau kalian merasa perlu tadi ya mengubah urutan field itu kalian bisa running static analyzer static analyzes ya itu udah built-in dari Go kan tinggal running aja ini namanya ya ada suatu static analyzes namanya field alignment kalian bisa running ini nanti dia akan kasih tahu type struct yang mana yang belum optimize gitu ya terus kita bisa optimize dari situ kurang lebih seperti itu sharing saya pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua dan seperti biasa nanti code nya saya akan share di github saya oke so ya feel free to share like comment subscribe channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya bye selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih